Sebelum akhir tahun 2020 ini, aku pengen banget deh kasih lihat ke teman-teman semua, khususnya untuk teman-teman Mabed 2020 yang sampai sekarang belum bisa ke kampus karena lagi pandemi, beberapa fakultas, dan fasilitas-fasilitas yang bisa teman-teman temuin di Universitas Brawijaya. Semoga kalian menikmati video ini. Oke, kalau teman-teman pertama kali masuk ke UB lewat jerubang veteran, teman-teman bakal ngeliat satu kawasan gazebo itu. Gazebo Raden Wijaya namanya. Di sini itu biasanya teman-teman mahasiswa, teman-teman dari himpunan, itu ngadain pertemuan, ngadain sharing, atau kegiatan-kegiatan himpunan. Terus ada teman-teman dari UKM juga biasanya latihan, ada latihan nari di sini. Terus sama beberapa emang lumayan padat dipakai. Jadi sampai kadang di booking gitu setiap himpunan atau fakultas yang mau pakai. Karena memang di sini ada beberapa ukuran gazebo. Ada yang besar banget, kayak pendopo gitu. Terus ada yang kecilan, terus ada tempat-tempat duduk yang teman-teman bisa duduk di bawah. Resetan gitu. Selanjutnya, kita jalan-jalan ke fakultas kedokteran bareng-bareng yuk. Cuma nyeberang beberapa langkah aja dari gazebo Raden Wijaya. Kita udah ketemu FK nih, Fakultas Kedokteran UB. Oke, kampus tur kita mulai dari fakultas pertama, yang paling deket sama gerbang veteran atau gerbang utama di UB. Yaitu Fakultas Kedokteran. Fakultas yang jadi salah satu favorit teman-teman di Indonesia. Jurusan-jurusannya kalau di UB itu sedikit beda dari fakultas-fakultas kedokteran yang ada di unik-unik lain. Kalau di UB itu nggak cuma ada jurusan pendidikan kedokteran, tapi juga ada ilmu gizi, terus ada keperawatan, ilmu farmasi, sama ilmu kebidanan. Di depan gedung A Kedokteran ini, pas ada Fakultas Ilmu Komputer atau kita biasanya nyebutnya Vilkom. Setelah kita tadi lihat-lihat FK, di depannya teman-teman bisa nemuin ada Fakultas Ilmu Komputer atau kita biasa sebutnya Vilkom. Gedung Vilkom ini posisinya di UB itu salah satu yang paling depan sama FK. Gedung Vilkom sendiri itu ada gedung yang baru, di sini yang paling tinggi, sama ada gedung lama, untuk teman-teman yang suka main komputer, tentang hal-hal komputer atau IT, teman-teman bisa masuk ke Vilkom. Di Vilkom ini ada dua jurusan, ada sistem informasi sama teknik informatika. Setelah kita udah selesai lihat-lihat FK dan Vilkom, kita sekarang jalan ke perpustakaan ya. Perpustakaan ini nggak jauh kok letaknya dari Vilkom ataupun FK. Untuk sekarang, sayangnya perpustakaan pusat kampus ini lagi tutup karena kan lagi pandemi. Jadi aku cuma bisa kasih bagian luarnya aja ya. Karena kita nggak bisa terlalu banyak lihat bagian dalam perpus, kita lihat-lihat bagian lapangan Rektorat aja yuk. Di sini, sejujurnya, tempat ini adalah salah satu spot yang paling aku suka di kampus aku sendiri, karena banyak pohon, rindang, dan kalau dibuat foto-foto bagus sih, emang. Torat ini tuh di depannya ada lapangan, biasanya. Teman-teman yang wisuda atau kalau kita yang wisuda, kita foto-foto di sini. Lapangan ini nggak apa-apa sih kalau misalnya dipakai untuk mesuda, dipakai untuk latihan nari, latihan UKM-UKM, itu nggak masalah. Tapi kalau dibuat untuk olahraga, untuk main bola, itu setahu aku nggak boleh sih. Nah, selanjutnya kita bakal lihat fakultas yang ada di belakang aku sekarang. Itu ada fakultas ekonomi dan bisnis. Nah, FEB ini gedungnya lumayan tinggi, jadi teman-teman bakal lihat sendiri nanti ya. Oh iya teman-teman, fun fact aja ya. Gedung FEB ini tingginya melebihi tinggi gedung Rektorat itu sendiri. Maka dari itu, gedung FEB ini jadi salah satu gedung tertinggi di Universitas Brawijaya. Jadi untuk teman-teman yang mau masuk FEB, itu banyak banget jurusan. Ada ekonomi pembangunan, ada manajemen, ekonomi Islam, kewirausahaan, dan banyak lagi teman-teman bisa cek di webnya UB. Tapi untuk perkuliahannya, gedungnya di sini. Sama ada di belakang sebenarnya, tapi aku kurang tahu karena aku bukan anak FEB. Nggak jauh dari FEB ataupun Rektorat, ada gedung Widioloka namanya. Oke, beranjak dari FEB, di sebelahnya itu ada gedung Widioloka. Gedung Widioloka ini kayak gedung serba guna sih sebenarnya. Jadi di Widioloka ini, kita bisa datang ke seminar-seminar. Dan beberapa ada teman-teman yang memang ngadain pelatihan organisasi atau lagi ngumpul-ngumpul himpunan itu di sini juga. Karena memang kan tempatnya disediain bangku-bangku yang bisa emang dibuat ngumpul-ngumpul gitu. Di belakang Rektorat itu ada Fakultas Umum Budaya di Fakultas Umum Budaya ini. Teman-teman yang mau masuk sastra-sastra kayak sastra Inggris, sastra Jepang, sastra Prancis, dan banyak sastra lagi sama seni rupa murni. Nanti kita bakal masuk ke FEB Imum Budaya. Nah, FEB ini ada dua gedung. Yang di belakang aku sekarang itu gedung B. Di belakang Rektorat itu ada gedung A. Sekarang aku ada di depannya salah satu fakultas yang keren banget nih. Di depannya biasanya kalau waktu kuliah normal kemarin itu banyak banget mobil sampai bisa buat macet sih. Fakultas ini tuh gedungnya warna merah, lumayan tinggi. Karena mahasiswanya juga salah satu mahasiswa terbanyak dari semua fakultas yang ada di UB. Dan ini sekarang kita lagi liat-liat fakultas hukum. Setelah ngeliat beberapa fakultas sebelumnya, akhirnya kali ini teman-teman bakal ngeliat fakultas aku, yaitu fakultas teknik. Di sini yang teman-teman liat, sayangnya sama kayak gedung-gedung sebelumnya, karena lagi pandemi, beberapa gedung di fakultas teknik gak bisa diakses. Jadinya nanti teman-teman aku kasih liat sedikit-sedikit bentuk luarannya aja ya. Nah sekarang aku udah ada di gazebo. Ini gazebo arsitektur. Jadi letaknya di belakang bisur sana aku. Tapi kita gedungnya gak jadi satu. Ada gedung teknik sipil sendiri, terus teknik kesin sendiri, pengairan sendiri, elektro sendiri, arsi sendiri, PWK sendiri. Terus ada juga gedung teknik kimia sama teknik industri. Nah yang ngebedain teknik sama fakultas lain itu memang dia salah satu fakultas yang emang jurusan-jurusan atau prodinya itu nyebar gitu gedung-gedungnya. Jadi gak cuma jadi satu atau masih dalam satu naungan gedung. Karena di beberapa fakultas yang aku jelasin sebelumnya, kayak FEB, FEB, itu mereka ada yang jadi satu gedung. Dengan beberapa prodi di dalamnya. Oke semua ya, setelah tadi kita habis liatnya teknik, sekarang aku ada di fakultas ilmu administrasi. Atau yang biasa disebut sama anak-anak UBE, VIA. VIA ini dikenal sebagai salah satu fakultas yang emang nampung beberapa jurusan sosial. Misalnya ya, kalau lagi kuliah normal, GZB-GZB ini penuh sama teman-teman yang lagi ngerjain tugas. Dan emang di sini lumayan adem sih kalau misalnya ngerjain tugas. Tapi aku kurang tahu sih di sini ada colokan atau enggak. Karena biasanya yang paling nentuin di sini banyak anak atau enggak itu colokan. Karena kan biasanya kita butuh laptop, segala macam. Kebetulan, pas aku lagi filming konten ini, itu bertepatan dengan hari Jumat. Jadi, aku mau solo Jumat sambil ngeliatin masjid terhadap patah, yaitu masjid paling utama dan paling gede di UBE. Masjid terhadap patah ini bener-bener pantas banget untuk dijadikan masjid utama di kampus ini. Karena arsitekturnya yang cukup unik, material yang digunakan, dan bentuk-bentuk fasadnya ambil inspirasi dari bentuk-bentuk candi yang ada di Indonesia. Kurang lebih, ini kondisi di dalam masjid. Pas selesai sholat, aku memutuskan buat jalan ke fakultas di sebelah masjid terhadap patah. Nah, fakultas ini posisinya pas banget di depan rektorat dan beneran UBE. Oh iya, untuk teman-teman yang naik sepeda ke kampus, di depannya ada halaman atau taman yang teman-teman bisa ngeparkir sepeda teman-teman di situ. Nah, kalau teman-teman udah lihat rektorat, di depannya itu, di depannya rektorat pas, itu tuh ada fakultas namanya Fakultas Teknologi Pertanian. Atau biasanya kita nyebutnya FTP. Di FTP ini ada beberapa jurusan kayak Teknologi Pangan, Bioteknologi, ada Teknik Pangan, ada Teknik Bioproses, sama beberapa jurusan lain yang dinaungi sama FTP ini. FTP ini menurut aku lokasinya lumayan strategi sih, soalnya kayak yang teman-teman bisa lihat sekarang itu ada bunderan UBE di depannya, terus pemandangannya langsung ke rektorat, jadi lumayan oke sih untuk view-nya. Teman-teman dari FTP ini sendiri juga disediain gazebo sama bangku-bangku yang sekarang aku lagi dudukin, jadi sebenernya disini gak ada atapannya sih. Cuma teman-teman bisa duduk-duduk santai disini sama ngerjain tugas, ngobrol-ngobrol barang, ya gitu. Oke, sekarang kita lanjut jalan lagi ya. UBE itu lumayan enak buat jalan-jalan kaki gitu. Jadi, aku pernah di semester 2 atau semester 3 kalau gak salah, itu aku ngabisin waktu hari Sabtu, karena baru mabah juga kan semester 2 hitungannya. Itu sambil, yaudah sambil sepedaan, kalau ada sepeda di kos, teman-teman, kalau gak ada sepeda yaudah jalan aja ke kampus, parkir di mana gitu. Terus, yaudah jalan-jalan aja. Nah, sekarang ini aku mau kasih lihat ke teman-teman Samanta Krida, salah satu gedung yang termasuk gedung utama, memang bukan fakultas, tapi Samanta Krida ini gedung yang biasanya dipakai untuk wisuda sih. Jadi, salah satu gedung yang lumayan penting juga. Jadi, biasanya yang nunggu-nunggu wisuda tuh duduk disini, kalau pas lagi normal, terus ini pintu utamanya, baru kan mereka semua keluar. Oh iya, dan ini tuh, ke pintu yang ngarah ke Veteran, terus yang tadi. Terus disini tuh parkiran Vilkom, disini teman-teman ngarah dari Buntaran UB tadi deh. Hai semuanya, jadi sekarang aku udah ada di belakang teknik elektrol, tadi kan kita udah liat-liat beberapa jurusan teknik kan, nah ini ada visif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah disini, lokasinya sih gak jauh dari teknik sebenarnya, di belakangnya elektrol, tapi termasuk kalau di UB tuh termasuk yang paling belakang, jadi kalau teman-teman bisa dengar sendiri, ini sepi. Tapi ya emang lagi sepi nih, karena emang lagi pandemi kan, jadi lagi libur kuliah, tapi kayak yang teman-teman bisa lihat, disini visif lumayan banyak tempat untuk duduk-dudukan gitu deh. Jadi, ada bangku, biasanya pasti dibuat ngerjain tugas sih, karena aku liatnya juga lumayan rimbun, jadi bisa ngerjain tugas selama gitu. Dan kelihatan gedung-gedungnya, di belakang keras itu ada gedung A sama gedung B, yang warna oranye, terus disana tuh ada gedung C, warna U, jadi kalau teman-teman mau liat-liat visif, itu yang warna oranye itu gedung A sama gedung B, terus kalau yang ungu itu gedung C, itu gedung termasuk, gedung yang mau disini. Hai semuanya, jadi sekarang aku udah ada di depannya FAPED, atau Fakultas Perternakan di UB itu, FAPED itu hanya ada satu jurusan, jadi di dalamnya itu ada S1, S2, dan S3 Perternakan, jadi emang fokus gitu sih. Nah kebetulan, FAPED itu berhadapan sama satu fakultas lagi, yaitu Fakultas MIPA, atau FNIPA. Ini cuma balik badan doang, serius. Jadi di belakang aku udah ada Science-nya Fakultas MIPA, atau FNIPA. Di UB itu, FNIPA dibagi ke beberapa jurusan. Jadi di UB itu, FNIPA itu ada beberapa jurusan, ada Biologi, Matematika, Fisika, Kimia, sama ada Statistik. Yang kayak teman-teman bisa lihat, di sini, itu gedung kimia. Nggak seberapa kelihatan, soalnya Science-nya ketutupan tanaman yang udah rimbun. Deket banget sama kimia, di sini itu ada gedung biologi. Terus, di sana, teman-teman bakal nemu gedung Statistika sama Matematika. Terus, ini area parkirnya MIPA gitu. Jadi lumayan center, di antara parkir, sama jurusan-jurusannya, jalannya nggak seberapa jauh. Dan sama di UB itu enaknya, ada pedestrian gini. Jadi kalau mau jalan kaki, yang nggak punya kendaraan, itu enak sih. Dan tetep di belakang. Jadi setelah tadi kita udah ngeliat MIPA, terus ada FAPEP, itu di dekatnya ada jurusan, eh ada Fakulta PPIK, atau Perikanan dan Ilmu Kelantan. Untuk jurusan-jurusannya, atau prodinya, aku baca aja ya teman-teman, karena ini lumayan banyak, lumayan banyak-manyak. Itu pertama ada manajemen sumber daya perairan, ada manajemen sumber daya perairan, terus ada budi daya perairan, teknologi sosial perikanan, agrobusiness perikanan. Oke, nggak tahu sekarang udah fakultas keberapa, tapi yang jelas kita sekarang udah di depan FAPEP, Fakultas Pertanian. Beberapa gedung di sini, ada lab-lab gitu sih, yang memang biasanya dipakai teman-teman dari pertanian untuk praktikum. Jadi ada lab tanah, terus ada lab budidaya pertanian, sama ada beberapa lab dan gedung untuk kuliah. Mungkin itu aja untuk teman-teman yang penasaran gimana kampus UB, gimana lingkungan-lingkungannya, per fakultas, per fakultas itu ada jurusan apa aja. Mungkin aku cuma bisa ngasih sedikit di sini, kita mungkin bisa bahas lain kali lebih lengkapnya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini, tetap jaga sekehatan, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Saya ini Fallout setelah di video selanjutnya, menyusupi teman-teman menyusupi teman-teman. Berarti, kadang-kadang langsung nggak tahu ya? Iya. Ini bukanya apa sih? 10 ya? Astok. Kodumnya ini pokoknya di rumah kalau di rumah ini. Sudah, di rumah. tapi kalau yang nakal, biasanya sampai makan-makan jalan oh iya mono mono loh aku pengen terus disipain industri elektro pengairan iya makasih makasih katrek, kak katrek oh iya selamat menikmati selamat menikmati